Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad din Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'an Sobat Raja yang dimuliakan oleh Allah Laylatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa di bulan Ramadan Dan disebutkan dalam Al-Quran Laylatul Qadar sebagai malam yang lebih baik daripada seribu bulan Sebagai seorang muslim kita hendaknya berlomba-lomba untuk meraihnya Ada banyak amalan yang dapat dilakukan pada malam Laylatul Qadar Seperti sholat tahajud, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berinfak, bersedekah Ataupun mengikuti keagamaan lainnya Sobat Raja yang dimuliakan oleh Allah Berikut adalah beberapa keutamaan Laylatul Qadar Yang pertama adalah Laylatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan Di situ banyak kebaikan Sebagaimana apa yang diribayakan oleh Abu Hurairah Malaikat akan turun pada malam Laylatul Qadar Dengan jumlah yang tak terhingga banyak Malaikat-malaikat tersebut turun membawa kebaikan dan keberkahan Hingga terbitnya fajar Yang kedua adalah malam Laylatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada seribu bulan An-Nahoy mengatakan amalan di Laylatul Qadar lebih baik daripada amalan di seribu bulan Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan Pada malam itu turun malaikat-malaikat Ada pun malaikat Jibril dengan izin Allah Untuk mengatur segala urusan malam itu Penuh dengan kesejahteraan hingga terbitnya fajar Sesuai dengan surat Al-Qadar ayat 3-5 Yang berikutnya adalah keutamaannya Menghidupkan Laylatul Qadar dengan sholat Akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Masya Allah Diriwayatkan dari Abu Hurairah Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Laylatul Qadar Karena iman Sekali lagi Karena iman Dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Masya Allah luar biasa keutamaan malam Laylatul Qadar ini Sobat Raja yang dimulakan oleh Allah Lalu kapan terjadinya Laylatul Qadar itu Banyak pendapat Yang mengatakan bahwa Laylatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir Di bulan Ramadan Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Carilah Laylatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Sesuai dengan hadis riwayat Bukhori nomor 2020 Hal ini dikuatkan lagi oleh hadis riwayat Bukhori nomor 2017 Kuala Nabi Muhammad SAW Carilah Laylatul Qadar itu di malam ganjil Dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan Lalu kapan Pastinya Tanggal pastinya Malam Laylatul Qadar itu akan turun Ibnu Hajar As-Asqonir Rahimahumullah telah menyebutkan Empat puluhan pendapat ulama membahas masalah ini Namun pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Laylatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil Sekali lagi Laylatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil Dari 10 malam terakhir bulan Ramadan Dan waktunya berpindah-pindah Dari tahun ke tahun Para ulama mengatakan bahwa Hikmah Allah menyembunyikan pengetahuan kita Tanggal pastinya terjadi Laylatul Qadar adalah Agar kita selalu bersemangat untuk mencarinya Hal ini berbeda jika malam Laylatul Qadar itu sudah ditentukan tanggal pastinya Justru nanti malah orang-orang bermalas-malasan Selain tanggal Laylatul Qadar yang sudah ditentukan itu Sobat rajanya dimuliakan oleh Allah Sangat dianjurkan untuk kita memperbanyak doa pada malam Laylatul Qadar Lebih-lebih doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Sebagaimana terdapat pada hadis Yang diriwayatkan dari Aisyah Beliau R.A berkata Allahumma innaka afuun tuhaibbul afwa fa'fu'an Allahumma innaka afuun tuhaibbul afwa fa'fu'an Allahumma innaka afuun tuhaibbul afwa fa'fu'an Ya Allah Sesungguhnya engkau maha pemaaf Yang menyukai permintaan maaf Maafkanlah aku Ayo kita semuanya berlomba-lomba melalui Laylatul Qadar Undur maqala wa latandur manqala Summa salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!